Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan berjuang skripsi dimanapun berada gimana kabarnya semoga sehat walafiat Tetap semangat sampai akhir ya balik lagi di channel Aslan Way rubrika TPKU Kepas Tuntas Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Oke kawan-kawan tetap semangat senyum bahagia ya Kita kali ini mau sharing tentang penelitian yang mungkin ada di antara kawan-kawan juga mau pakai ya Yaitu penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semua Dengan desainnya adalah pre-test post-test non-equivalent control desain ya Jadi ini pakai pre-test post-test aja Oke contoh judulnya seperti ini kawan-kawan ya Keefektifan pembelajaran matematika realistik atau PMR ditinjau dari kemampuan pemodelan matematik dan prestasi belajar Jadi ini kawan-kawan bisa elaborasi bisa di Apa namanya Juga bisa dikembangkan disesuaikan dengan jurusan kawan-kawan ya Nantinya disini ada kata keefektifan kemudian ada pembelajaran realistik atau PMR ya Tentunya disini ada kata ditinjau Ditinjau dari apa Kebetulan ditinjau dari dua variable yaitu kemampuan pemodelannya dan juga prestasinya Ini contoh Ini judulnya Kemudian kita langsung masuk ke intinya yaitu core of the core yaitu di bab tiganya yaitu metode Emang apa kok dengan judul tadi itu dipilih Peneliti memilih eksperimen semua karena tentu alasannya adalah karena peneliti itu punya keterbatasan juga ya Dalam hal ini peneliti tidak bisa melakukan pemilihan sampel secara acak Untuk membedakan mana individu yang akan menjadi bagian dari kelompok eksperimen atau kelas eksperimen Dan mana individu yang akan masuk dalam kelompok kontrol Jadi karena tadi non-equivalent ya tadi ya Non-equivalent group Jadi tidak mempertimbangkan itu Jadi eksperimen semua itu kita semua ya Artinya semua kan samar begitu Ketika kita melihat yang samar-samar maka kita tidak pakai eksperimen murni tetapi pakai eksperimen semua Nah untuk Tetap ini pakai treatment ya Yaitu kelas eksperimennya itu diberi perlakuan dengan modal pembelajaran realistik atau PMR Sedangkan yang kontrol itu pakai pembelajaran ekspositori atau pembelajaran guru pada Seperti hari-hari rutinitas begitu ya Kemudian untuk instrumennya karena tadi ditinjau dari kemampuan pemodelan berarti cukup dengan tes Untuk mengukur kemampuan pemodelannya dan juga tes yang satunya untuk mengukur prestasi Karena tadi yang meninjau adalah pemodelan dan juga prestasi Nah itu nanti ya Ya siswa diberi pre-test maupun post-test ya Pre-test sebelum diberi perlakuan post-test telah ada treatment Treatmentnya apa ya tadi masing-masing kelas tadi Beda-beda Kemudian untuk instrumen tadi Sebelum diuji coba pasti harus divalidasi oleh dosen Dan kemudian ketika sudah dinyatakan valid Maka bisa diuji coba untuk memperkirakan nilai realiabilitasnya Jadi nantinya akan digunakan untuk menghitung koefisien realiabilitas ya Untuk yang beri tes post-test Di kedua kelas itu apakah ajak atau tidak begitu ya Kemudian untuk teknik analisis datanya Itu nanti kita bisa pilih menjadi dua Yaitu secara deskriptif dan juga inferential ya Kalau gampangannya deskriptif itu ya Cuma melihat nilai rata-ratanya Standard deviasi, nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa Itu kalau deskriptif ya kawan-kawan Cukup nilai-nilai kayak gitu Tidak sampai kamu menyimpulkan Menarik kesimpulan Tetapi kalau yang inferential nanti Pasti digunakan untuk menyimpulkan ya Sesuai pertanyaan penelitiannya itu apa Misalnya disini hipotesisnya adalah Kita Hipotesis penelitiannya adalah Apakah terdapat perbedaan signifikan ya Antara kemampuan Pemodelan dan juga prestasi Eh sorry Apakah terdapat perbedaan signifikan Dari kemampuan pemodelan dan prestasi Antara kelas yang diberi PNR ya Dan juga pembelajaran ekspositori Kan itu Tujuannya kan kayak gitu Jadi itu nanti Itu secara inferentialnya ya Jadi deskriptif itu tadi Ngitung-ngitung yang kayak gitu Yang nilai rata-rata dan seterusnya Kalau inferential sampai nanti kita Menarik benang merah ya Bukan menarik Jadi menarik benang merahnya adalah Efektif enggak begitu Nanti ujung-ujungnya ya Ini masih lanjut ke bab tiganya Jadi tadi Balik lagi ke inferential Maka untuk menganalisis data inferential Akan diawali dengan menguji kesamaan vektor rata-rata Kemampuan siswa pada dua kelompok Sebelum diberikan perlakuan ya Jadi Inferential itu nanti dilakukan Diawali dengan menguji vektor rata-rata kemampuan Karena ini tadi kan Kuncinya adalah ini di sebelum ya nantinya Karena kan tadi asumsinya kita Tidak tahu Kenapa membeli eksperimen semua Karena kita tidak tahu mana yang masuk Yang cocok masuk eksperimen Maupun kelas kontrol Kemudian untuk yang Makanya ini Sebelum diberikan perlakuan itu di uji dulu Nah Jika vektor rata-rata itu tadi Hasilnya adalah Rata-rata kemampuan siswa dua kelompok itu Berbeda signifikan Artinya jauh ya Bedanya Maka peneliti akan menggunakan N-gain ya N-gain Masing-masing siswa pada masing-masing variable tadi Dan N-gain pada kelompok eksperimen dan kontrol Jadi ada dua ya N-gain pada masing-masing siswa Di setiap variable Dan juga N-gain Di kelompok eksperimen maupun kontrol Untuk menguji perbedaan Efektifan PMR dan juga ekspositori Jadi ada PMR dan ekspositori ya Kemudian yang kita akan lakukan Setelah itu dilakukan Sudah menguji Vektor rata-rata Dua kelompok tadi Kemudian Kita menghitung nilai N-gain Kemudian selanjutnya adalah untuk Ini kelebihan ya Statistik Kita pakai uji statistik multivariate Karena Lebih dari satu ya Dengan uji manova Hotelling trace Atau ini T-square ya T-square disini duanya Untuk menguji Untuk apa? Untuk menguji Perbedaan keefektifan Mana yang lebih efektif Antara eksperimen maupun kontrol Nah jika hasil uji Statistik multivariate Signifikan Itu menolak H0 Maka analisis Kita akan lanjutkan Dengan menggunakan Independent sample test Untuk apa? Untuk menyelidiki Pembelajaran mana Yang lebih efektif Apakah PMR Apakah ekspositori Begitu ya Jadi urutannya Ini kawan-kawan perlu diperhatikan Kalau memang Model-modelnya Mirip seperti ini ya Jangan dipilah-pilah Karena ini satu-persatuan Tadi apa Kemudian apa Kemudian apa Kemudian apa Ini runtuh sekali Sudah Kita akan cek Coba di output Ini pakai SPSS ya Contoh outputnya ini Nah ini yang dimaksud Tadi kan kita mau analisis Secara deskriptif ya Kalau deskriptif Seperti ini Ini deskriptif Ini deskriptif ya Secara deskriptif Ya tulisannya Enak nih Bisa deskriptif tadi kan Kita melihat Misalnya disini Respondennya Untuk yang PMR Itu 33 33 orang Ini ekspositori Kebetulan sama ya 33 orang Oke rata-ratanya Itu ini Terus ya Kemudian nilai Maksimalnya Itu Eh ini simpan Sampai Sampai deviasinya ya Itu dan seterusnya Nilai maksimal Dan ini Di tiap Di tiap kelompok Di tiap Pre ataupun post Ini lengkap Itu deskriptif ya Kemudian Selanjutnya Setelah Tahu kayak gitu kan Tadi Kita Hitung Rata-rata ya Untuk Masing-masing Variable-nya tadi Untuk Prestasi Belajar Kan ada dua tadi ya Prestasi Dan juga Pemodilan Ternyata dihitung End gain-nya Seperti ini Kemudian Untuk menguji Apakah Rata-rata End gain pada Kelas PNR Dan kelas Expositor Itu berbeda Atau tidak Berbeda signifikan Atau tidak Maka kita gunakan Tadi apa Analisis Uji Multivariate ya Dengan Tes Hotelling Trace Itu dilakukan Nah Hasil analisis Menunjukkan bahwa Rata-rata End gain prestasi Kalau kita lihat Ya Kawan-kawan Dari sini Sebenarnya Kelihatannya Antara PMR Dan juga Expository Untuk masing-masing Variable-nya Misalnya Di sini Itu Terlihat Signifikan ya Intinya Berbeda Begitu ya Kalau dari sini Tapi kalau kita Mau pakai Uji Untuk uji F Ini 2 Itu dari 2 Ini 1 1 2 kelas 63 Itu dari N Yang Experiment Ditambah Kontrol Dikurang 3 Ya Itu rumusnya Nanti bisa dilihat Dan juga F Hitungnya Sekian Ternyata Ternyata Pemodelan Itu Terjadi peningkatan Untuk yang Kelas Realistik Artinya Untuk kelas Realistik Dan kontrol Itu Terjadi perbedaan Yang signifikan Jadi secara Bersama Sama Karena Kebetulan Kalau kita Lihatkan Ini Untuk prestasi Seperti ini Untuk Pemodelan Juga seperti ini Secara Melihat Hitungannya F Hitung dan Selepasnya Ternyata Hasilnya Seperti ini Maka bisa Dijimpulkan Secara Bersama Prestasi Maupun Pemodelan Itu Antara PMR Dan Expositor Itu Berbeda Signifikan Di Urutannya Seperti itu Ya Kawan-kawan Deskriptif Dulu Baru Kita menuju Ke Inferential Nah Ini Masih Inferential Untuk Menjawab Setelah Itu Tadi Untuk Menyelidiki Variable Mana Yang Berbeda Signifikan Ternyata Tadi Keduanya Kemudian Kita Lanjut Uji Lanjut Yaitu Poshoc Positul Pasca Hoc Jadi Khususus Poshoc Jadi Uji Lanjut Dilakukan Mengapa Kita Lakukan Uji Lanjut Kita Pengen Membuktikan Mana Tadi Hipotesis Yang Benar Tadi Uji Lanjut Yang Dilakukan Itu Merupakan Uji Satu Pihah Disini Peneliti Mau Menguji Hipotesis Bahwa Prestasi Dan Kemampuan Pemodelan Pada Kelas PMR Itu Lebih Unggul Atau Lebih Baik Dibandingkan Kelas Expository Dengan Tadi Apa Independent Sample T Test Tadi Di Metode Tadi Untuk Variable Prestasi Dan Kemampuan Pemodelan Nah Itu Pak S-PAS 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 Hasil Uji Lanjutnya Atau Poshoc Seperti ini Di tabel 6 Itu artinya Kalau dari sini Bisa kita Lihat keputusannya Adalah H0 Ditolak Artinya Kalau H0 Ditolak Adalah Berarti Pembelajaran Matematika Realistik Atau PMR Itu Lebih Efektif Dibandingkan Expository Ditinjau Dari Prestasi Maupun Kemampuan Pemodelan Matematikanya Di Dua Karena Karena Kita Lihat Kalau Di Sini T Seperti Ini 22 2,2 3,1 Ternyata Ini 1,7 1,7 Untuk F0,05 H0 Ditolak Maka Bisa Dipastikan Bisa Disimpulkan Bukan Dipastikan Untuk Kasus Ini Maka Pembelajaran Pembelajaran PMR Itu Pembelajaran Matematika Realistik Lebih Efektif Dibandingkan Expository Ditinjau Dari Prestasi Maupun Kemampuan Pemodelannya Itu ya Kawan-kawan Intinya Kuasi Eksperimen Tadi Kenapa Pilih Itu Karena Peneliti Tadi Belum Terlalu Yakin Mana Yang Harus Masuk Ke Kelas Kontrol Maupun Eksperimen Dengan Urutannya Seperti itu Ya Nanti kita Sambung lagi Semoga bermanfaat Tetap semangat Bagi yang mau sharing-sharing Silahkan Sampai Akhir ya Semoga cepat lulus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.